Karena mobil gak bisa masuk ambulan, sepeda gak bisa masuk, jadi ya orang meninggal tadi dipikul bareng-bareng, sampai daerah perdalaman berjarak 10 km tadi, memang di jalan serba sulit, terutama yang dibutuhkan orang sana sebenarnya akses jalan nomor kata. Oke, nah teman-teman kembali lagi bersama saya, dan kali ini kita ada di tempat dari guru yang viral, dimana guru ini sudah habis 9 motor karena, habis 9 motor karena dimakan. Nah, ini, ini Pak Andi Santoso, nah kali ini kita langsung ngobrol, dengan ngajar berapa tahun mas? Hampir 17 tahun. 17 tahun, nah ini banyak orang tidak tahu honorer, guru honorer itu gajinya berapa itu ada yang tanya, saya enak dari guru honorer. Nah, memang dari segi umum orang memandang bahwa gaji honorer itu banyak. Sebenarnya tidak banyak, bahkan gaji guru honorer itu ada yang 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, tidak sama dengan semua honorer itu. Nah, ternyata segitu. Bayangkan, mas Andi ini ngajarnya di tempat yang sangat jauh dan jalannya itu rusak. Kita bisa lihat di video-videonya, dimana jalan itu seperti kubangan-kubangan lumpur. Melewati tiga sungai tanpa jembatan. Melewati tiga sungai tanpa jembatan. Bayangkan, teman-teman yang ngomong guru honorer itu enak, atau mereka yang tidak tahu guru honorer itu apa. Nah, ini contohnya. Guru honorer yang enak itu ya sudah PN itu. Nah, guru honorer yang enak. Kalau yang honorer itu belum diakui, kasarannya kan gajinya itu hanya sekedar agar buat beli besin. Nah, seperti itu guru honorer itu seperti itu. Dan tempatnya ngajar juga lumayan. Kita dari Kukurame Lamongan ke ke-82 yang ke-82 itu. Kita kelewat kelewat ke-11. Melewat ke-11. Dan melewati tiga sungai tanpa jembatan. Kalau kemudian ini masih bajir terpanggir. Melewat tiga sungai tanpa jembatan. Monggo, pemerintah yang mungkin lagi nonton atau dengar itu bisa dibantu untuk jembatan juga bagaimana pendidikan anak-anak itu lebih penting. Karena seperti Mas Andika ini juga luar biasa perjuangannya sebagai guru untuk mencerdaskan generasi bangsa. Nah, saya ngajar itu sejak SMA. Jadi, saya itu itu SMA 1 dulu. Dan waktu itu saya hijatan saya belum keluar. Saya sudah masuk dengan SDC berapa jualan. Oh, jadi sebelum kuliah. Sebelum kuliah ini sudah ngajar ya? Memang di waktu 2006 itu, saya ini termasuk kulusan pertama SMA 1 dulu. Pertama kali. Waktu itu saya keluar dari sekitar pengumuman lulus dari SMA 1 dulu. Saya itu tidak ada keinginan ingin jadi bu. Tidak ada. Waktu itu ceritanya gini. Pasti saat pagi itu ada orang kedalaman itu mau ke pasar syukurame. Ikut cuci tangan di rumah saya atau bersih-bersih. Sehabis ngumpul itu. Itu bercerita saya itu masih tidur di posisi. Tapi, pelingat saya itu peka ada cerita itu. Misalnya gini itu. Ada cerita mau berbonggobrol dengan bapak saya itu. Kalau diduling itu tidak ada yang mau mengajar. Bahkan di tempat itu itu hanya satu yang mau mengajar. Yang lulusan SMA itu diurung mengajar itu tidak mau. Tentak alat karena apa itu. Kemungkinan medannya berat. Di situ, terus gajinya itu tidak dikulih, dikulih, atau tidak dikulih. Atau tidak dikulih. Ada yang nurut saya untuk berjuang di tempat itu. Padahal saya tidak ada keinginan menjadi guru di waktu SMA. Masih SMA. Satu lulus itu. Karena hati saya tertentu akhirnya apa. Saya juga dulu itu kairan situ. Kairan di dalam situ. Cuma saya kan, kalau itu semua orang. Jadi saya dulu itu ikut ngekak nenek saya. Setelah kakak saya meninggal di NNS saya. Saya sudah pulang ke Sekurang. Seperti itu. Jadi paling tidaknya sudah pernah tahu daerah situ seperti apa. Saya dulu dilahirkan di situ. Di kamung ke daerah mana itu memang. Itu tahu berapa. Saya masih kewodil banget. Saya karena kakak nenek saya. Terus berhubung dengan kakak nenek saya itu sudah tua. Jadi sudah meninggal. Jadi saya di sekolah. Ini dengar-dengar Mas Andi. Dengar-dengar ini Mas Andi sudah banyak menghabiskan motor untuk melewati jalanan yang rusak ini. Nah, ceritakan Mas. Seperti apa? Kok bisa sampai ganti motor-ganti motor atau rusak? Memang dari segi ekonomi Mas. Karena sepeda yang saya beli itu memang sesuai ekonomi saya. Jadi saya tidak berusaha ambisi dur. Istilahnya katanya. Karena seadanya ekonomi. Jadi belinya sepeda ya. Sampai 1 juta. Yang penting meskipun sepedanya itu jelek. Yang penting bisa dibuat bermanfaat. Untuk jalan protansi saya. Dan surat-suratnya juga lengkap. Nah, teman-teman bisa dicontoh. Kalau beli motor juga seperti ini. Surat-suratnya lengkap. Tapi yang patut dicontoh lagi. Menjadi guru yang tidak milih-milih tempat. Seperti Mas Andi ini. Tidak milih tempat. Bukan tidak ada di sini tempat mengajar. Dekat-dekat suratnya tidak ada. Dulu juga saya pernah ditawani di sekitar sini. Tapi saya bukannya tidak mau. Tapi saya lebih penting di daerah kedalaman itu. Soalnya apa? Kalau kita bukan kita. Bukan kita siapa lagi. Soalnya butuh kesadaran dan keikhlasan. Saya itu pernah ditawari di SD sini. Tapi saya tidak mau. Alasannya bukan menolak rezeki. Bukan. Tapi memang di sana itu lebih penting. Karena tidak ada yang mau mengajar di waktu itu. Tahun 2006. Dan saya juga pernah ditawani di sebuah jam masuk public. Itu gajinya 2 juta lebih. Saya disuruh keluar dari SD. Saya tidak mau. Meskipun itu. Harapan saya itu kan. Umpama saya masuk public. Itu bayaran gajinya masih besar. Tapi saya tidak mikir. Masih apa? Yang harus contoh. Ini tempat untuk mengajar. Kalau sekarang kan banyak orang. Lulusan-lulusan Sarjana itu milik. Yang tempatnya basah. Maksudnya tempatnya basah. Bukan tempat untuk mengajar ini. Yang kayak Mas Andi lakukan. Tapi tempat basah yang uangnya banyak. Guitnya gede. Tapi Mas Andi disini. Tidak milik disini. Tapi. Memang. Ada jiwa pengajarnya. Untuk membuat. Anak-anak di pedalaman itu. Cerdas. Banyak pengetahuan. Maksudnya. Banyak pengetahuan yang lain. Karena disini. 25 juta dari Kecamatan. 55 juta dari Hutan Jogoro. Itu jauh dari. Keramaian. Memang. Itu kan disitu. Di Kecung Dendeng. S.I. Ibu Rapatulai itu. Yang ke selatan itu berbatasan. Dengan Hutan Nyangju. Yang ke barat. Dengan Hutan Putinepuro. Yang ke utara. Sukuramai Lamungan. Berarti masuk wilayah Jombang. Terus saya juga di tahun 2006. Pernah jalan kaki. Ini sampai sekolahan kan. Hampir 10 sampai 11 kilo. Eh kasarannya 10 lah. HPP kan 20 kilo. Itu saya tempuh. Setiap hari 20 kilo. Selama 4 bulan. Jalan kaki. 4 bulan. Berangkat jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Masih. Masih gelap. Soalnya saya menentukan waktu. Di sana harus nyampe jam 7. Kadang sampai jam 7.14. Parang terlambat jam 7. 30. Nah teman-teman. Bukan hanya di pedalaman. Luar Jawa ternyata. Yang butuh bantuan. Untuk pendidikan ini. Untuk para pengajar. Jadi di dekat-dekat sini. Ini masuk wilayah Jombang. SDN. Jipurapah. Muridnya berapa banyak mas? Sekitar 35. Itu kan SD kecil. Satu dusun. Oh. SD kecil. Itu jauh dari. Perkotaan. Tidak ada sinyal di situ. Kalau ke situ. Kalau susah. Kita sepeda rewal. Tidak bisa menghubungi teman. Dan tidak bisa apa-apa. Cuma dapat keberantinan saja. Berarti. Satu dusun itu ya. Murid-muridnya. Jadi kurang lebih 30. Terus. Kemarin dengan dekat dapat. Sudah dapat. Atau. Dapat hadiah. Ini Pak. Dapat sepeda dari Pak Purnomo. Bapak Polisi Mbak. Bapak Lamungan ini. Dan kemarin. Dapat uang. Sama uang 3 juta. Itu enggak. Saya ambil. Itu saya kembalikan. Meskipun Bapak Purnomo bilang. Ini buat beli baju. Buat ini. Tapi. Itu saya. Memang. Saya kira. Dikasih sepeda itu sudah. Alhamdulillah. Dan uangnya saya. Kembalikan untuk. Apa. Saya masukkan ke. Yayasan. Untuk adati kita. Yayasan yang lebih. Membutuhkan. Nah memang. Dari segi. Segi ekonomi. Memang saya ini kekurangan. Tapi paling enggak. Saya ini sadar. Bahwa. Tidak hanya saya saja. Yang membutuhkan. Apa. Kita membutuhkan. Simpati dari orang lain. Bahkan orang lain juga begitu. Jadi saya itu. Tidak sepeda ini. Senang tidak mikir awak. Orang lain juga. Saya pikir. Nah. Berarti. Luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa. Dapat bantuan motor dan uang. Uangnya dikembalikan. Untuk. Orang-orang yang lebih. Membutuhkan. Yayasan yang lebih membutuhkan. Yang penting. Sudah dapat. Motor untuk berjalan. Untuk berjalan. Untuk transportasi. Saya manfaatkan sebaik mungkin. Karena medannya sangat berat. Nah. Medannya memang sangat berat. Oke. Nah. Ini. Bisa kita lihat ini. Ini motornya. Motor. Motor GL. GL. Nah. Trail. Ini biasanya motor ini. Biasanya sanggup di medan berat. Kalau motornya. Enggak seperti ini. Pasti. Mungkin langsung. Mogok masih ya. Iya. Soalnya. Melewati sungai itu. Tiga kali. Bahkan kalau musim hujan itu. Pagi itu masih banjir. Masih. Ya. Lebih satu meter. Langsung. Wah. Ternyata. Sungainya banjir lebih dari satu meter. Bayangkan. Kemarin saja sepeda saya. Baru saya servis langsung. Rasa mesinnya. Gara-gara. Kemarin kan saya sudah. Lewat jalur. Barat. Gak tahu ternyata. Disitu. Abang banjir. Hujan lebat. Jadi ya. Terpaksa sepeda saya kemarin. Rasa. Biasanya yang begitu. Nah. Motor bisa rusak. Apalagi kalau. Kena air. Dan kena airnya ini. Tadi dikatakan. Ada sungai. Tanpa jembatan. Itu tiga. Kalau melewati nyebrang itu. Wah. Itu menurut dua arti terakhir Pak. Kadang orang bilang. Luar itu. Salah paham. Begini. Pernah berkunjung ke Dondendeng. Di desa pedalaman itu. Tapi dia mengatakan. Tidak ada sungai itu. Itu. Yang bilang begitu. Karena belum tahu sebenarnya RT terakhir. Biasanya dari umum. Ada tamu itu. Biasanya berkunjungnya. Ke rumah. Bapak Kasun. Itu saja langsung kembali. Atau ke survei daerah lain. Tidak ke survei. Ke RT terakhir. Yang titik berat di daerah pedalaman itu adalah RT terakhir. Itu melewati tiga sungai. Tanpa jembatan. Tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Ayo pemerintah sekarang siapkan. Sinyal-sinyal. Gini mas. Memang saya uruskan. Memang mungkin pemerintah itu sudah mengupayakan sebaik mungkin. Cuma memang kondisi jalan itu kewanjang sekali. Tapi wilayahnya luas. Jadi membutuhkan dana. Tidak lebih besar. Tidak lebih besar. Sehingga pemerintah harus pikir-pikir dua kali. Bahwa kemungkinan kemarin kan sudah. Apa yang di dalam besa itu sudah dikasih pape. Sudah dikasih kebatuan. Itu pun sudah termasuk rasa. Apa rasa perhatian pemerintah. Tidak ada di daerah terpencil. Nah kemungkinan memang orang itu ada yang berpikir negatif. Ada yang positif. Ada yang komen itu. Ya. Ada yang sangat luas di pedalaman itu. Jadi membutuhkan dana itu enggak. Enggak asal-asalan. Luar biasa. Kemarin itu. Apa baru ada listrik berapa tahun itu membutuhkan dana berapa. Itu luar biasa. Berarti ini kan milayah Jombang. Jombang paling perdalaman. Paling perdalaman. Perbatasan tiga kabupaten. Tiga kabupaten Nganjuk, Lamongan, Bojonegoro. Nah sekarang saya tanya. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini kan masuk wilayah Jombang. Sudah ada perhatian khusus atau apa untuk SDG Purwapah dari pemerintah kabupaten Jombang? Ini kemungkinan baru direncanakan. Kemungkinan selalu direncanakan. Ya kita berdoa saja semoga pemerintah Jombang itu selalu memberikan perhatian. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Semoga supaya apa ya tidak tertinggal. Paling enggak sebenarnya yang keinginan dari warga setempat yang saya saring itu sebenarnya dibutuhkan itu adalah sejarah Nung Sabi. Saya kasihan sekali. Kenapa? Setiap ada orang sakit kalau enggak bisa dinaikkan sepeda atau mobil itu pun harus ditandu atau dipikul. Ya ditandu. Kadang ya dipikul. Bahkan kemarin itu ada orang meninggal dari rumah sakit Nung Bang tapi orang bedalaman itu. Itu nyampe sukoramen masuk ke desa Ketung Umpul. Setelah itu di... Karena mobil enggak bisa masuk ambulan, sepeda enggak bisa masuk. Jadi ya orang meninggal tadi dipikul bareng-bareng sampai daerah perdalaman sejarah 10 kelo tadi. Memang di sejarah serba sulit. Terutama yang dibutuhkan orang sana sebenarnya akses jalan nomor 1. Memang dari jalan antara jalan terbel sukorame menuju ke Dundang ini bukan jalan milik orang Jumbang. Tapi hutannya masih wilayah Jumbang. Dan akses jalan desa yang utama itu dari arah timur memang. Dari arah timur. Bukan dari sini. Tapi kebanyakan orang ke Dundang itu keluarnya ke daerah sukorame. Kenapa? Lebih cepat jarak tempuhnya. Karena soalnya dari kota itu jauh man. Misalkan orang sakit ya mau dibawa ke Jumbang. Itu membutuhkan waktunya sangat lama. Itu kalau sakitnya ringan. Kalau sakitnya parah. Tampak berbahaya. Berbahaya. Akhirnya memilih jalan tembus untuk menemu ke sukorame. Meskipun itu di luar kota Jumbang. Kebanyakan begitu. Bahkan orang-orang seperti Belanja atau apa. Kebanyakan ya daerahnya. Di Bedalaman itu. Kebanyakan belanja di pasar sukorame. Jadi mereka memilih yang kota terdekat ya. Daripada ke Jumbang. Terdekat kan sukorame. Sukorame masuk wilayah Lamongan. Lamongan, Palaiselata. Oke. Mas Andi, terima kasih. Tetap semangat di dalam menjalankan tugas. Sebagai guru. Karena guru itu sebenarnya pahlawan tanda jasa. Dan pahlawan tanda jasa itu sekarang disematkan pada Mas Andi Santu. sebagai guru yang tidak lelah dalam mengajar. Meskipun medanya cukup berat. Lewat sungai yang tanpa jembatan. Jalan yang rusak dan lain sebagainya. Oke. Sekian dulu kewawancara khususnya dengan Pak Guru Viral. Mas Andi Santoso. Berikan komentarnya. Berikan tambahannya. Mungkin ada masukan-masukan yang perlu disampaikan. Silahkan. Kami tunggu. Di kolom komentar. Oke. Sekian dulu videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.